Intro Melibatkan KPK di kasus Joko Intro Bagi institusi pendekat hukum Kredibilitas sebenarnya bukan hanya diukur dari ketegasan perannya di publik Melainkan juga di internal sendiri Tanpa itu, lembaga pendekat hukum hanya akan menjadi sarang penyalahgunaan kekuasaan Bahayanya tentu bukan saja kejahatan besar yang selalu lolos Melainkan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat Inilah yang sekarang dihadapkan pada dua lembaga pendekat hukum kita terkait kasus Joko Chandra Kepolisian dan kejaksaan kini sama-sama diuji kredibilitasnya Karena pejabat dan petugas mereka yang terlibat dalam buron kasus sesi Bank Bali itu Meski begitu, kepolisian dan kejaksaan memiliki dua langkah berbeda atas bobrok memalukan itu Kepala Polri Jenderal Ida Mazis telah mencopot Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Selamat Wibowo Karena penghapusan Red Notice Joko Chandra Kapolri juga mencopot atasan Nugroho Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte Tidak berhenti di situ Polri juga menyatakan akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dalam gelar perkara untuk menetapkan tersangka Dalam kasus suap dan gratifikasi penghapusan Red Notice Joko Gelar perkara rencananya dilakukan pekan depan Pelibatan KPK Meski masih dalam rencana menunjukkan langkah awal komitmen Polri dalam transparansi Jika nantinya rencana itu benar dilakukan Kita bisa berharap penegakan hukum bukan hanya lips service di internal Polri Sayang, langkah serupa tidak ditunjukkan kejaksaan agung Jika Polri sudah menetapkan status tersangka dan menahan Nugroho di Bareskrim Kejaksaan bahkan baru sekadar membebas tugaskan jaksa Pinangki Sinar Malasari Padahal, Pinangki terdeteksi ikut dalam dua perjalanan menemui Joko di Malaysia Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nanang Supriyatna Juga terekam bertemu dengan pengacara Joko, Anita Kolopaking Yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan Polri atas kasus surat jalan palsu Joko Kelambanan gerak kejaksaan ini mau tidak mau membuat tanda tanya besar Atas kredibilitas lembaga tersebut Bahkan dalam kasus kejahatan kecil pun Kelambanan bisa berakibat fatal terhadap pengungkapan Gerak lamban jelas memberi ruang sangat luas dalam penghilangan barang bukti dan jejak Di kelas kejahatan besar koruptor kelas paus Seperti Joko, kelambanan sama artinya polis bebas Kita tahu Joko dengan segala sumber dayanya bukan hanya mampu memengaruhi pejabat-pejabat suatu negara Bahkan lintas negara Dalam pelariannya selama 11 tahun ini, ia mampu berpindah ke warga negaraan Karena itu, transparansi sejelasnya atas pengungkapan kasus Joko Termasuk korupsi dan gratifikasi terkait surat jalan dan keimigrasiannya adalah hal mutlak Jaksa Agung hanya bisa membuktikan kredibilitasnya maupun nebagannya Jika berani bertindak cepat dan tegas di internalnya Jaksa Agung semestinya juga tidak ragu mengajak KPK dalam pengungkapan kasus yang menyangkut para pejabatnya sendiri Tanpa ini semuanya, kita bukan hanya boleh, melainkan memang patut Meragukan kredibilitas penegakan hukum lembaga ini Sampai jumpa di video selanjutnya